Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali bersama kami Bancin Parabola ya, jadi kali ini kita berada di belakang rumah bro kita akan tracking-tracking satelit disini kali ini kita akan coba tracking satelit Upstar 6 karena kabarnya disitu akan disiarkan piala World Cup yaitu piala dunia yang berlangsung di Qatar bro ya, oke langsung kita akan tracking ini parabola saya masih berada di Telkom 4 bisa anda perhatikan ini bro siarannya masih stay tune di TransTV ya, kita akan coba tracking ke Upstar 6 nah ini untuk ANTP bisa anda perhatikan itu ya, masih di Telkom 4 nah cara trackingnya bro langsung aja tanpa berlama-lama, kebetulan ini juga udah mau maghrib ya, langsung aja kita masuk ke instalasi disini kami menggunakan receiver next parabola kalau anda nanti menggunakan receiver yang lain bisa ya, diterapkan yang penting masuk ke instalasi masuk ke pengantuan antena kita tekan ke kanan baru kita tekan OK nah disini kan ada ini satelit yang lain kita cari disini Upstar 6 kalau belum ada langsung nanti akan kita tambahkan untuk nama satelitnya oke, belum ada bro langsung kita tambahkan kita tekan warna merah di remote ini kita buat namanya Upstar 6 ini kita langsung-langsung aja nih bro karena kebetulan udah mau maghrib juga ya Upstar 6 kita anggaplah ini tulisannya Upstar 6 kalau namanya ini bebasnya nih PPPPPPPPPPPPPPPP udah itu aja namanya bro kalau nama itu gak gak permasalahan lah itu ya untuk garis bujurnya ini 0 0 0 0 0 0 0 gak usah 1 3 4 segala macam yang penting arahnya ini E YUP nah setelah seperti ini kita simpan nah disini kan transpondernya kan masih non masih gak ada ya kita tekan menu kita keluar dulu sekali baru kita masuk ke bawah ini bro daftar siaran TV nanti kalau misalkan terlalu cepat anda ulang-ulang aja ini daftar TV kita OK kan baru disinilah kita akan tambahkan frekuensi bro kita tekan ke kanan baru kita tekan tambah di remote spread nah seperti ini bro sudah nah kalau udah seperti ini kita masukkan frekuensinya 4 0 5 2 oke 4 0 5 2 ini kayaknya menghalang ini bro kita campakkan aja dulu oke baru untuk polaritasnya ini kita masuk horizontal jangan yang P ya horizontal untuk simbol rate nya disini 8 4 0 0 8 4 0 0 8 4 0 0 8 4 0 0 bro nah setelah seperti ini kita simpan nah ini dia bro frekuensinya 40 5 2 40 5 2 8 4 0 0 kita sekarang menuju parabolanya nah inilah dia parabolanya bro masih di posisi telkom 4 nah sebelum kita miringkan ini ke timur ini timur ke sini ya timur ke sini barat ke sana oke disitu barat disini timur ini sekarang kan cendong ke timur tapi ini sedikit aja cendongnya ke timur berhubung LMB saya yang saya gunakan di atas sana yang di bagian sebelah kiri di sebelah kiri saya sebelum kita turunkan ke timur ini untuk baut yang ini bro kita ternyata harus memiringkan dulu sedikit ya kita miringkan sedikit saya posisinya sekarang menghadap ke barat coba akan saya menghadap ke timur iya inilah saya menghadap ke timur bro nah menghadap ke timur seperti ini langsung kita miringkan parabola sedikit ke sebelah kiri saya nah seperti ini pertama-tama kita bongkar dulu bautnya ini sekitar satu jari ya ini satu jari seperti ini kita keluarkan baru setelah keluar seperti ini satu jari baru kita paskan ini ke sini coba dimiringkan oke seperti itu bro sekitar satu jari ya ini saya sekarang menghadap ke timur baru kita miringkan sedikit ke kiri bautnya ini sekitar satu jari udah paham ya menurut saya udah paham lah ya baru kita perhatikan layar tipinya sambil ini kita turunkan pelan-pelan coba di tracking sampai nanti mendapatkan siaran kita miringkan bro sekitar longgari baru kita turunkan pelahan-lahan ke arah timur untuk penyangga tengah yang gak usah diapain biarkan layar seperti itu oke sambil kita perhatikan layarnya bro disini kualitas sinyalnya masih 0 terus lanjut masih 0 oke mulai nah sekarang sudah ter-tracking 71 hop masih goyang-goyang masih goyang-goyang coba dipaskan dulu oke mulai 71 coba dikunci ketika dilepas dia masih hilang bro agak dipres ke atas sedikit sudah 71 mantap nah sekarang 71% sekarang ini tinggal kita scan otomatis ataupun kita scan dulu yang 452 nya ini ini 452 horizontal 8400 ini 3 channel yaitu CNC CTN dan MyTP nah sekarang langsung kita akan coba scan aja yang ini bro kita okekan seperti ini baru kita tekan di remote yang cari itu kan ada itu warna hijau cari kita tekan cari baru kita okekan kita tunggu siarannya muncul 3 buah CNC CTN dan MyTP nah ini dia bro sudah berhasil kita tracking apakah kamu ingin menyimpan ya tentu iyalah pasti ya bro oke baru kita keluar nah ini untuk siaran telekom 4 tadi ya kita tekan menu atau kita tekan ok di remote nah setelah seperti ini dia itu kan siarannya semua kita tekan sat di remote kita cari yang upstart 6 berhubung tadi namanya saya buat disini ppppp ya jadi kita okekan ppppp nya nah ini siaran CTN MyTP oke nah ini untuk siaran MyTP sudah celing disini baru bisa anda perhatikan itu di sebelah pojok kiri atas ada pipa world cup Qatar 2022 nah bagaimana untuk siaran CNC nya disini siaran CNC juga sudah seling nanti kabarnya disini lah yang akan menayangkan siaran pila dunia nah ini untuk siaran CTN nya juga ada FIFA world cup Qatar 2022 nah ini ceweknya manis sekali ya bro oke bro nah sekarang tinggal kita mencari biskenya nanti kalau biskenya sudah ketemu akan saya taruh di deskripsi bro ya atau nanti akan saya sematkan di komentar paling atas seperti itu bro nanti untuk daftar siarannya ini gambar-gambar orangnya mungkin akan saya blur sedikit sedikit aja supaya tidak terkena hak cipta dari youtube oke sekian dulu video kami kali ini sampai bertemu di video selanjutnya bro salam teknisi salam tusir dari kami Bancin Parabola Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati